dari lampu ini nah ini adalah cahaya warna warm atau oke teman-teman semuanya balik lagi di review lampu LED bersama Bang Lighting dan di video kali ini kita bakal kasih review lampu kembali jenis lampu LED flexible strip dari brand Finder bakal seperti apa tampilannya ikutin terus untuk video kita kali ini buat teman-teman yang baru aja nonton jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifin tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi informasi terbaru dari dunia lighting oke gak usah pakai lama langsung kita sebahas ini adalah jenis LED flexible strip dari brand Finder LED dengan model 2835-3360 jenisnya adalah lampu SMD LED 2835-28mm x 35mm 33 adalah jenis indeks proteksi IP33 atau jenis indoor non-selubung kemudian 60 adalah jumlah lampu dalam 1 meter 60 lampu per meter disini ada 12V penggunaan listrik 12V DC dan 2700K adalah jenis cahaya atau temperatur indeksnya di 2700K atau cahaya warna warm white kita lihat disini ya lainnya 60 lampu 60 LED per meter panjang 1 roll 5 meter power 1 meternya itu sekitar 9W color temperatur di warm white 2700 LED tipenya SMD 2835 voltazo DC 12V IP rating IP33 atau penggunaan indoor langsung aja kita akan coba cek untuk produknya seperti apa nah ini dia ya dalam 1 roll ini ini memiliki panjang 5 meter dimana dalam 5 meter ini bisa kita potong-potong per 3 mata lampu disini 3 mata lampu bisa kita potong 3 mata lampu bisa kita potong dengan panjang kalau kita ukur ini dalam 3 mata lampu itu sekitar 5 cm jadi potongannya per 5 cm lampu ya nih disini ada potongan kita bisa gunting itu ya gunting nanti penyambungan kita bisa solder antara negatif dan negatif positif dan positif ya setiap 3 mata lampu menggunakan 1 IC ini penggunaan di bagian belakang ini terdapat double tip 3M jadi sudah termasuk double tipnya dan double tip yang dipakai ini bukan double tip kertas ya tapi yang berbusa penggunaan 3M yang bagus punya nih kita lihat nih ada busa double tipnya ya nanti kita bisa pasang langsung dan untuk menyalakan LED flexible strip ini ini membutuhkan switching power supply atau perubah arus dari AC ke DC minimal untuk 5 meter itu di penggunaan 5 ampere atau 6,7 ampere ini saya akan coba tes aja langsung di penggunaan listrik 12 volt jadi saya pakai power supply switchingnya kita sambungin merah untuk kabel positif hitam untuk kabel negatif kita langsung cek aja untuk cahaya yang dihasilkan dari lampu ini nah ini adalah cahaya warna warm atau 2700 Kelvin berbeda untuk yang 3000 Kelvin ini agak lebih kuning kuningnya lebih terlihat untuk lampu ini kita lihat jedanya ya oke penggunaan 1 roll panjang 5 meter bisa dipotong per 5 cm dan sudah ada double tipnya pemasangannya gampang teman-teman hanya perlu menambahkan switching power supply perubah arus dari AC 220 volt ke DC 12 volt dengan minimal penggunaan di 5 ampere untuk penggunaan 5 meter LED flexible ini oke cocok untuk penggunaan dekorasi atau penggunaan neon box untuk pewarnaan warna-warna aksen ini ya oke selamat menikmati 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 selamat menikmati